Hai re Assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku barusan bikin donat kentang Bikinnya cuma sempur 4 kilo aja tapi jadinya banyak banget buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching Sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih 250 gram tepung terigu 100 gram kentang kukus ini sudah aku lumatkan ya 2 buah kuning telur 40 gram gula pasir 1 sendok makan susu bubuk 30 gram margarin 1,5 sendok teh ragi instan atau permipan 80 ml air hangat-hangat kukuk Sekarang langsung aja kita bikin biangnya ini aku masukin air hangat-hangat kukuk gula pasir dan juga ragi instannya Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata Kalau udah kecampur kita diamkan kurang lebih selama 7-10 menitan biar si raginya itu mengembang Nah ini raginya udah ngembang seperti ini lanjut kita langsung aja taruh tepung terigu ke dalam baskom Terus juga sama susu bubuknya kemudian diaduk sampai rata Kalau udah masukin 2 butir kuning telur dan juga kentang yang sudah dilumatkan tadi Lanjut kita masukkan air ragi kita masukkan separuh dulu sambil kita aduk-aduk sampai merata Nah selanjutnya ini kita masukkan lagi sisa air ragi tersebut Nah kita aduk kembali Disini aku mau aduk pakai tangan aku pastiin tangan sudah dicuci bersih berkali-kali ya Uleni adonan hingga semuanya tercampur rata Meskipun gak pakai mixer nanti jadinya terbagus kok Nah kalau udah rata seperti ini selanjutnya aku masukkan margarin Ini margarinnya 30 gram itu sama dengan 2 sendok makan penuh ya Ini kita uleni sampai adonannya itu kalis Memang adonannya kelihatan lengket kayak gini ya Tapi kalian tenang aja nanti bakalan aku kasih tips dan triksnya biar gak lengket di tangan itu kayak gimana Diaduk terus diuleni terus sampai adonannya bisa keangkat dari baskom seperti ini Nah kalau udah disini aku olesi spatula dengan minyak goreng Karena aku mau nyatuin sisa-sisa adonan yang ada di pinggiran baskom itu Selanjutnya aku juga olesi tanganku dengan minyak goreng Karena aku mau angkat adonannya dan mau aku bulatkan Nah ini dibulatin dulu seperti ini Lalu kita diamkan dengan ditutup pakai lap kurang lebih sekitar 30 menit Biar adonannya mengembang 2 kali lipat Ini udah 30 menitan Tangan mau aku olesi dengan minyak lagi Karena aku mau ngempesin udara yang ada di dalam adonan Biar gak lengket ke tangan ya Nah Kalau udah selanjutnya mau aku timbang Karena aku pengen tahu beratnya jadi berapa Dan ini beratnya jadi sekitar 500 gram Karena aku mau jadiin 20 biji Jadi aku bagi per potongnya itu seberat 25 gram Nah disini aku bagi Masing-masing potongannya 25 gram Lakukan hal yang sama sampai semuanya sudah tertimbang ya Lanjut disini aku siapin wadah lagi ya Yang sudah aku taburi dengan tepung terigu Lalu aku bulatkan adonannya itu satu persatu Hingga semuanya jadi bulatan adonan seperti ini BTW tangan aku sudah aku lumuri dengan tepung terigu ya Biar lebih mudah untuk bikin bulatannya Nah ini kita tutup lagi Kita diamkan kurang lebih selama 30 menit Biar adonannya mengembang 2 kali lipat lagi Oke ini sudah 30 menitan Terus aku sedikit taburi dengan tepung terigu Ini adonannya ditaburi dengan sedikit tepung terigu Kemudian aku siapkan minyak goreng untuk menggorengnya ya Dan disini sekalian aku panasin menggunakan api kecil Jadi kita diamin dulu sekitar 5 menitan Sambil nunggu minyak gorengnya panas Disini aku pipihkan adonan-donatnya seperti ini Biar adonannya nggak lengket Disitu aku lumuri dulu tangan aku pakai tepung terigu Lalu aku tap-tap Nah disini aku lubangi bagian tengah donatnya pakai spuit Yang aku celupkan dulu ke tepung terigu Lalu aku lubangi Nah ini udah semuanya udah dilubangi ya Sekarang waktunya kita menggoreng Ini BTW minyaknya udah panas Langsung aja kita goreng Tips dari aku kalau menggoreng donat Jangan dibolak-balik Biar minyaknya tuh nggak ngeresep ke donatnya ya Nah ini kalau udah berwarna kecoklatan Langsung aja kita balik Dan kalau semua sisinya sudah berwarna kecoklatan Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Nah disini donatnya mau aku lesi dengan margarin Terus aku taburi dengan misis coklat Dan juga rainbow misis Udah siap nih Oke deh ini dia donatnya Donat kentang bikinnya cuma seperempat kilo aja tepungnya ya Tapi sekarang waktunya kita coba Bismillahirrahmanirrahim Empuk banget Nih Tuh Dia berserat Tuh Ini rasanya enak banget Empuk Lembut Nggak usah dibanting-banting Cuma diaduk-aduk aja Mulain ini juga nggak usah pakai mixer Cuma diulaini pakai tangan Hmm Enak banget Oke guys sekian dulu ya Bikin donat kentangnya Semoga video ini bisa menginspirasi kalian Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di Like, comment, dan subscribe Thanks for watching Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh